Oke baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Bayu dan Pak Ari, juga Hoki dan teman-teman yang lain selamat datang di sidang tugas akhir untuk Hoki. Jadi, Hoki akan membahas mengenai sebuah kolaboratif app, kolaboratif software yang berbasis pre-replicated data type dan peer-to-peer architecture, pakai protokol RPC. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Hoki untuk mempresentasikan pekerjaannya 20 menit, including game. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak Yulman, Pak Bayu, Pak Ari, serta tim sekretariat dan para hadirin. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang di judul peer-to-peer, editor kode dan researcher kolaboratif dalam waktu nyata yang berbasis sebuah partisip. Saya akan membahas mengenai beberapa poin dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, design dan implementasi, analisis evaluasi, serta kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan aplikasi yang membolehkan penggunanya untuk berkomunikasi secara langsung. Misalnya, platform yang digunakan untuk sidang ini, Zoom, atau bahkan permainan daring yang sering dimainkan dari jarak jauh. Teknologi waktu nyata atau umumnya disebut RTC atau Retail Communications menjadi fokus penelitian sejak dikenalkannya teknologi WebSocket pada tahun 2008. Dan pada akhir tahun 2009, aplikasi dan permainan daring itu mulai banyak di pasaran. Satunya ialah Google Wave yang sekarang dikenal dengan Google Docs. Aplikasi ini menggunakan sebuah metode atau algoritma yang dimakan dengan Operational Transformation dalam memastikan kesamaan datanya di setiap penggunanya. Pada tahun 2011, dikenalkan protokol WebRTC sebagai sebuah protokol dan API antar muka penerogaman yang mendukung RTC peer-to-peer. Sebagai informasi juga, HTTP2 itu dikenalkan pada tahun 2015. Jadi, WebRTC sudah ada sejak adanya HTTP2. Metode Operational Transformation ini dianggap sulit untuk dihabilitasi pada jaringan peer-to-peer sehingga dikembangkanlah struktur data yang menjadi alternatif bagi Operational Transformation. Yang dinamakan dengan Config-Free Replicated Data Types atau CRDT. Nah, selain itu, CRDT ini juga dapat digunakan dalam arsitektur klien server. Salah satu potensi pengembangannya dari artis ini adalah sebuah editor kode, shell, dan akses kompilator bersama para setiap pengguna dalam sebuah jaringan. Untuk konteks yang lebih spesifik, penggunanya dapat digunakan dalam lingkungan pemeragaman kompetitif. Dalam penelitian ini, saya membuat sebuah puluhan rupa, prototipe yang sementara berfungsi untuk bahasa pemrograman C++ saja. Berdasarkan latar belakang yang menampilkan banyak metode untuk memujilkan aplikasi ini, pertanyaan yang saya angkat dalam penelitian ini yang terlain ialah bagaimana implementasi dan beberapa variasi dari P2CP ini, serta bagaimana perbandingan performanya, kebutuhan resource systemnya, dan apa saja pertimbangan penggunaan variasi tertentu. Terdapat batasan yang diberikan juga dalam penelitian ini, yaitu tampilan UI dan UX dari aplikasi ini tidak akan diuji. P2CP juga tidak dikembangkan dari scratch penuhnya, masih menggunakan library dan modul-modul yang sudah ditulis. Juga terdapat pula beberapa perbedaan fitur dan perilaku minor yang diabaikan untuk setiap variasinya. Tujuan dari penelitian ini untuk memujudkan potensi dari teknologi artisi dalam bentuk aplikasi ini, serta menunjukkan evaluasi dari segi jaringan dan algoritma resolusi. Ada pula manfaatnya, yaitu untuk memberikan bentuk prototip dasar teknologi artisi, serta bisa menjadi acuan dan tolong ukuran yang diharapkan dapat membuka kesempatan pengembangan, serta penelitian lebih lanjut ke depannya. Kemudian tinjauan pustaka, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, WebSocket merupakan protokol komunikasi full duplex, yang artinya bisa berkomunikasi dua arah secara langsung, hingga salah satu klien mematikan kanak koneksinya. Setelah melakukan headchecks pada awalnya tentunya. Dan ada pula WebRTC. Salah satu komponen yang paling penting dalam WebRTC, ialah signaling servernya sebenarnya. Signaling server ini berguna untuk mengkoordinasikan setiap pengguna yang keluar dan masuk dalam suatu kelompok jaringan. Pada penelitian ini, setiap peers-nya akan membuat koneksi full mesh, antara satu dengan lainnya, dan setiap pengguna juga akan berkomunikasi dengan server melalui WebSocket. Ada pula editor kode kolaboratif. Editor kode kolaboratif ini memiliki satu sifat penting yang dinamakan dengan local first. Local first maksudnya operasi perubahan lokal itu diaplikasikan secara langsung, dan dipropagasi ke pengguna lain dalam latensi yang minimal, dalam jeda yang minimal. Setiap pengguna juga dapat offline, dapat berada di luar jaringan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan sinkronisasi kembali setelah didari. Salah satu algoritmanya yang sudah dibahas adalah operational transformation. Intinya bekerja melalui sebuah fungsi yang men-transformasikan suatu operasi terhadap operasi lain, sehingga keduanya menghasilkan hasil dokumen yang equivalent saat diterapkan ke dokumen. Terdapat dua properti yang harus dipenuhi oleh algoritma ini. Tulisannya mungkin agak terlalu matematis. Tapi intinya implementasi OT yang memenuhi kedua transformation property ini pada jaringan peer-to-peer itu sangat sulit. Dan sebenarnya transformation property 1 itu cukup untuk membuat satu sistem terdistribusi yang berbasis client server. Sekitar awal tahun 2006, dikenalkan algoritma without operational transformation yang menjadi bakal dari CRDT. Dikenalkan dengan mengubah representasi dari operasi-operasi tersebut pada satu text editor. Selanjutnya, berkembang lagi variasi CRDT lain dengan dioptimalkan struktur datanya serta informasi-informasi lain yang ditambahkan untuk mempercepat CRDT. Untuk perbandingan keduanya, pada dasarnya kompleksitas waktu dan memori dari operational transformation bergantung pada banyaknya operasi. Dalam praktisnya, masih terdapat beberapa service seperti Google Docs yang menggunakan operational transformation modifikasi Google sendiri. Kenapa digunakan? Karena perkiraan nilai operasi dan banyaknya pengguna itu relatif kecil pada praktisnya. Perbedaannya dengan CRDT, kompleksitasnya itu bergantung pada ukuran dokumen. Ada istilah tombstone di sini. Tombstone ini merupakan istilah untuk karakter yang sudah dihapus namun masih disimpan dalam struktur data CRDT karena referensinya bisa saja masih digunakan oleh pengguna lain di dalam jaringan. Jadi suatu pengguna sudah dihapus, tapi pengguna lain masih ada dan referensinya masih digunakan. Bisa dikatakan perkiraan ukuran dokumennya ialah berada di antara 1000 hingga 1 juta karakter. Jika 1 karakter itu 1 byte, maka 10 pangkat 6 atau 1 juta karakter itu sekitar 1 megabyte. Pada aplikasi ini, saya menggunakan implementasi dari variasi CRDT yang disebut dengan Yet Another Transformation Approach yang menyatakan satu operasi insert itu sebagai satu insert objek dalam sebuah linked list. Terdapat beberapa optimisasi lain juga di implementasi library-nya dan untuk detailnya lebih dijelaskan pada paper dan dokumentasi digital repository dari library ini. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan experimental research. Variable bebasnya difokuskan kepada arsitektur jaringan dan algoritma resolusi dokumen. Serta ada pula data kuantitatif yang didapat dari hasil benchmarking dan data kualitatif yang berdasarkan pamparan deskriptif terhadap hasil evaluasi tersebut. Data ini juga diperoleh berdasarkan eksperimen yang diujikan pada antarmuka atau user interface pengguna yang sama dengan back-end-nya saja yang berbeda. Terdapat 5 aspek essential system yang menyusun sistem ini. Terlain correctness, yaitu kebenarannya, lightweight, yang ditandai dengan penggunaan resource yang minimal, serta tidak mengganggu jalannya aplikasi lain, responsiveness, ditandai dengan latensi yang rendah dan layak guna, local first, serta skalabilitas dari sistem tersebut. Untuk desain dan implementasi, untuk library dan framework, penelitian ini menggunakan Electron. Alasan dipilihnya ialah karena aplikasi memerlukan akses untuk API sistem operasi untuk proses kompilasi dan penjalanan program. Serta karena Electron memiliki back-end dan front-end yang berbasis Node.js dengan library komunitas yang relatif banyak untuk memudahkan implementasi sistem. Ada pula CodeMirror, merupakan komponen editor kode, serta ekstensi CodeMirror Collab yang mengimplementasikan variasi operational transformation yang sederhana. Maksud sederhana di sini, hanya memenuhi transformation property 1, sehingga hanya diujikan pada arsitektur client server. Serta ada pula WJS dengan library javascript yang mengimplementasi CRDT yet another transformation approach ternyata. Berikut ilustrasi untuk CRDT peer-to-peer, dan yang menggunakan provider jaringan web artisi, serta WJS. Sudah ada pula yang client server. Sini ada juga yang operational transformation dan client server. Mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk operational transformation. Misalkan di sini sebagai contohnya ada client A, yang memiliki dua operasi pending. Suatu server itu tidak dapat menerima update dokumen dari satu pengguna, apabila versi lokal dan servernya belum sama. Sini versi lokal client A itu satu, dan versi servernya itu empat. Saat pull update oleh client A, operasi pending di lokal ini akan dilakukan operational transformation terhadap operasi-operasi yang baru dipull dari server. Setelah propagasinya selesai, kemudian client A baru dapat melakukan push yang diterima oleh server. Klien B dan klien C kemudian juga akan melakukan pull update secara berkala apabila server mengalami pembaruan versi. Untuk aplikasinya, kira-kira seperti ini. Terdapat dua perangkat. Satunya Ubuntu dan macOS, sistem operasinya, dan di-set pada region yang berbeda. Kira-kira di sini, aplikasinya dijalankan. Ini ada anotasi keyboard di bawahnya. keduanya akan dilakukan sinkronisasi secara real time. Juga ada penjalanan program populasi yang bisa dipanggil, dan saat populasi berhasil, maka setiap pengguna dalam jaringan juga bisa mengakses satu shell program yang berjalan yang dilaksanakan secara bersamaan. Apabila dilakukan proses diskonection, keduanya juga masih bisa melakukan operasi-operasi di lokalnya, dan misalkan bisa dilakukan compilation juga, dan saat dikoneksi kembali, maka setiap data-data akan disinkronisasi kembali. Kira-kira kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Di sini, untuk evaluasi sistem, saya menggunakan layanan Google Cloud Platform, Compute Engine, dengan spesifikasi instance sebagai berikut. Alasan penggunaan mesin-mesin ini, terutama pada server, ialah untuk memberikan resource yang cukup pada server, agar benchmarking tidak terhalang oleh batas kebutuhan resource, dan untuk penggunanya, agar bisa merepresentasikan sistem pengguna yang relatif lebih kecil dari server, serta zonanya yang berbeda. The South East 2A, itu di Jakarta, dan South East 1B, itu di Singapura. Terdapat pula 4 skenario pengujian yang akan diujikan, untuk 2, 4, dan 8 pengguna. Skenario pengujiannya, secara garis besar, skenario pertama dan kedua, berfokus pada aspek local first dan correctness, sementara skenario ketiga dan keempat, berfokus untuk melakukan mengukur latensi, dan aspek responsiveness. Di sini akan ada disconnection, yang dilakukan untuk kedua skenario pertama dan kedua, sementara untuk yang ketiga dan keempat, nantinya akan diukur latensinya melalui timestamp yang dicetak pada editor kode dan shell. Skenario pertama, pada dasarnya melakukan stress testing pada aplikasi melalui operasi insert, delete, dan replace sebagai referensi. Operasi pengetikan dengan perkiraan wajar dengan kecepatan 44 kata per menit, itu setara dengan kira-kira 3,6 karakter per detik. Jadi, skenario ini sekitar 4 sampai 10 kali lebih cepat dari perkiraan pada umumnya. akan dilakukan disconnection juga selama 30 detik dalam durasi yang mulai yang acak, dan hanya sekali disconnectionnya, dan selama setiap pengguna terputus juga, operasi masih berlangsung di lokal, dan saat terhubung kembali, sinikronisasi akan dilanjutkan. Sini ada contoh dari skenario pertama, sini ada anotasi waktu juga, jadi saat dimulai tes itu akan bersamaan, menggunakan waktu yang ditentukan, kira-kira skenario pertama akan berlangsung seperti ini, ada saat untuk salah satu klien dilakukan diskoneksi juga secara otomatis, melalui tes sistemnya, dan akan dicek apakah sinkronisasi berhasil dijalankan atau tidak. Kemudian skenario kedua, akan menjalankan suatu program di Shell, mencetak 100 bilangan unsigned, tidak negatif, jadi positif atau nol saja, dengan jeda acak juga, antara 0,5 hingga 1,5 detik, dan akan ada rekoneksi juga. Kira-kira akan dilakukan seperti ini. Ini terjadi diskoneksi juga pada salah satu klien, dan untuk yang masih terhubung, terlihat terpaus, dan saat dihubungkan kembali, keduanya akan berjalan kembali, yang berlunjukkan aspek local first-nya. Kemudian untuk skenario yang ketiga, ketiga dan keempat, keduanya serupa sebenarnya, untuk mengukur atensi, yang dicetak pada editor text-nya itu, merupakan timestamp, dan pengenal pada suatu pengguna. Kemudian juga ada jeda, jeda ini dibuat agar operasi pengukuran latensi itu, dilakukan tidak bersamaan pada periode yang sama, namun dengan distribusi normal, yang diasumsikan didapat dari jeda yang acak ini. Untuk skenario ketiga, kurang lebih, dilakukan seperti ini. Pada waktu yang ditemukan, akan dicetak timestamp-timestamp seperti ini, yang nantinya bisa diinterpretasi oleh sistem, untuk mengetahui berapa latensinya dalam milisecond, serta kliennya yang mana. Itu untuk skenario yang ketiga. Untuk skenario yang keempat juga serupa, namun kali ini di shell-nya. Kira-kira saya skip saja untuk contohnya, tapi kurang lebih seperti itu. Untuk hasil dan analisis dari evaluasi. Aspek pertama yang akan dibahas ialah local first dan correctness. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, setiap variasi ini menghasilkan dokumen akhir yang sama. Jadi terbukti aspek correctness-nya secara empiris, melalui eksperimen. Namun pada skenario pertama, dengan 8 klien yang melakukan stress testing itu, pada variasi operational transformation itu, terjadi disconnection, dengan 1 hingga 2 klien tidak dapat terhubung kembali, pada 3 kali pengulaman eksperimen yang sama. Kita bisa lihat grafik ini, berunjukkan transmisi jaringan yang masuk dalam satuan kilobits per detik. Terlihat aktivitas yang masih cenderung wajar, karena ukuran update yang diterima tidak terlalu besar. Sinoormal juga. Ini anotasinya untuk yang CRT peer-to-peer, untuk yang hijau dan merah. Nah, namun pada grafik yang ini, untuk transmisi jaringan keluar pada setiap kliennya, terlihat bahwa sesaat setelah suatu klien itu dilakukan diskoneksi, tidak akan ada transmisi jaringan di sini, namun saatnya ada diskoneksi kembali, terjadi spike pada jaringan yang cukup besar, dan dalam beberapa kasus dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, pada jumlah pengguna yang cukup banyak dalam satu dokumen, pemutusan dan penghubungan jaringan ini dapat menyebabkan ketidakadalan pada sistem variasi operational transformation. Ini untuk yang transmisi jaringan masuk pada server, bisa kita lihat di sini ada sedikit penurunan transmisi jaringan masuk, dan kemudian saat semua kliennya bersama-sama melakukan rekoneksi kembali, ada peak di sini yang menyebabkan hingga 950 kali lebih besar, dibandingkan dengan variasi yang lain. Jauh hingga sampai grafiknya tidak kelihatan. Kemudian ada faktor-faktor lain seperti implementasi provider web stocketnya sendiri, teknik kompresi dan encoding, dan penumpukan operasi update yang pada operational transformation itu tidak langsung diterapkan, karena harus dicek apakah versi lokal itu sama dengan versi server atau tidak. Hal ini mempengaruhi aspek ketersediaan local force ini dan correctness-nya pada pengguna jaringan yang cenderung melakukan operasi yang banyak secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya aspek skalabilitas dan responsiveness disampaikan pada skenario ketiga. Saya mencatat, grafik berikut ini mencatat operasi non-lokal, yang artinya untuk pengguna lain yang ditangkap oleh pengguna saat ini. Di sini variasi CRDT peer-to-peer itu memberikan performa latensi yang paling optimal untuk jumlah pengguna 2, 4, dan 8. Dan berdasarkan perhitungan dan proyeksi teoritis, karena variasi CRDT client server ini sebenarnya dapat memberikan performa yang lebih optimal untuk suatu N yang lebih besar dari 8, atau mungkin lebih besar lagi untuk puluhan misalnya, dibandingkan variasi peer-to-peer namun butuh penelitian yang lebih lanjut. Hal ini didapatkan, proyeksi ini didapatkan dari selisih man ini untuk N sama dengan 4 dan N sama dengan 8. Di sini selisihnya sebesar 21 dan di sini sebesar sekitar 18. Jadi karena besarnya jaringan pada peer-to-peer ini full mesh juga diproyeksikan bahwa CRDT client server ini suatu saat akan lebih optimal performanya. Selanjutnya untuk latensi operasi yang lokal. Operasi lokal ini berarti operasi yang diterapkan, dilakukan oleh klien tersebut pada klien itu sendiri. Nah, seharusnya memang cenderung lebih kecil karena diterapkan secara luar jaringan atau luring. Perhatikan juga bahwa variasi CRDT ini harusnya sama ya. Secara teoritis seharusnya sama karena sama-sama CRDT, namun di sini ada sedikit selisih 1 millisecond ya. Wajar karena galak. Juga CRDT cenderung lebih kecil untuk operasi lokalnya. Untuk setiap variasinya juga ada lonjakan atau spike yang dapat terjadi ketika operasi perubahan dilakukan pada indeks yang acak ya. Bisa saja ada operasi worst case yang terjadi yang tidak dapat dihindari juga karena operasinya acak. Apabila operasi non-lokal pada tabel yang sebelumnya itu kita petakan pada grafik. Kita petakan pada grafik. Sama seperti skenario sebelumnya, di sini ada spike atau lonjakan juga pada variasi operational transformation. Pemenderitaan permasalahan sama itu perumpukan update yang saat transmisi jaringan itu memengaruhi juga latensi untuk non-lokalnya. Hal tersebut sebenarnya bisa diilustrasikan oleh diagram berikut ya. Tidak, klien A yang terus-terusan mendapatkan jatah memberikan update-nya pada server, sementara klien B yang terus-menerus gagal dan harus melakukan update versi dari server. Dalam praktisnya, hal ini memang diperkirakan memang tidak umum terjadi karena operasi dilakukan pada skenario ini cenderung secara bersamaan dan terus-menerus. Selain pada skenario ketiga juga, ada statistik yang dapat dari skenario keempat, itu menguji shell-nya. Hasilnya serupa, peer-to-peer memberikan latensi yang lebih optimal, namun perubahan untuk jumlah penggunanya tidak terlalu signifikan di sini. Untuk operasi lokalnya, ketiganya serupa di sini, di bawah 1 millisecond dan bisa diabaikan. Untuk operasi non-lokalnya sendiri, bila kita petakan, lagi-lagi operational transformation berita masalah yang sama dengan skenario-skenario sebelumnya. Aspek terakhir yang dibahas ialah lightweight. Terdapat empat metrik yang akan diukur. Satunya ialah RAM yang dinormalisasi. Dinormalisasi alasannya ialah karena elektron menggunakan front-end Chromium, browser. Chromium memiliki garbage collector sendiri, sehingga RAM saat aplikasi dijalankan pada awal itu bisa berubah-ubah. Sehingga untuk mengurangi BIOS, normalisasi RAM dilakukan agar melihat perbedaan perubahannya saja. Ada pula CPU dalam satuan persen utilisasi dengan 100%, berarti menggunakan satu core, setelah ukuran transmisi jaringan yang masuk dan keluar dalam satuan kilobits per detik. Bila kita lihat statistik untuk aplikasi penggunanya, dari metrik net out di sini, CRD kan memastikan bahwa data-data tersebut dapat digunakan secara langsung. Dan setiap data yang dikirimkan akan digunakan tanpa ada kasus penolakan update seperti pada variasi Operational Transformation. Namun, untuk penggunaan RAM dan NetInt ini pada variasi CRDT P2P itu cenderung lebih tinggi untuk N sama dengan 8. Karena signaling server pada variasi ini tidak berperan dalam transmisi data CRDT, sehingga setiap peers bertanggung jawab untuk saling memberikan informasi satu sama lain. Bila kita bandingkan dengan CRDT yang klien server. Variasi aplikasi CRDT klien server ini secara relatif memberikan performa yang lebih baik. untuk aplikasi pengguna dibandingkan dengan jenis lain dari keempat metrik ini. Berikut ada grafik metriknya untuk CPU dan RAM-nya. Dan terakhir, untuk aktivitas server-nya. Dalam eksperimen ini, server signaling web partisi itu pada CRDT P2P gunakan resource RAM dan CPU yang minim di sini. Karena hanya berperan sebagai signaling server saja. Jadi, berdasarkan resource server-nya, variasi ini memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan jenis lain. Kemudian, untuk kesimpulan dan saran, penelitian ini dibuat untuk memujudkan aplikasi P2CP, sebuah editor kode kolaboratif, kemudian yang OT bekerja dengan menjaga konsistensi versi dengan server, sementara variasi CRDT merepresentasikan operasinya sebagai manipulasi objek. Dan untuk korektasinya terbukti secara teoretis dan empiris, variasi CRDT itu performanya lebih baik dibandingkan operasi transformation. Dan operasi transformation mengalami permasalahan transmisi jaringan. Untuk skala pengguna dalam kelompok yang lebih besar, siat di client server dapat digunakan. Karena bila kita proyeksikan juga. Serta untuk pengguna untuk skala kecil, dan setiap pengguna berada pada jarak yang dekat, dapat memaklumatkan versi yang peer-to-peer, yang berbasis repartisi. Untuk kelompok jaringan yang lebih banyak juga, CRDT-P2CP ini dapat dipertimbangkan, karena muatan signaling servernya yang jauh lebih rendah. Untuk saran sendiri, bisa ada potensi pengembangan untuk sistem lanjutan, agar jaringannya adaptif. Variasi OT ter CRD lain juga dapat dilanjut. Ada teknologi baru, HTTP 3, versi terbaru dari HTTP yang menyediakan web transport, yang direcanakan akan menggantikan web socket. Serta untuk aspek performa dan pengalaman pengguna, user experience dapat diperluas ke aplikasi web. Yang dapat diakses tanpa perlu, menggunakan aplikasi desktop, tapi dengan drawback tentunya tidak bisa menjadi host shell-nya sendiri, penjalanan program. Berikut daftar referensinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Koki atas presentasinya. Berikutnya, mungkin kesempatan saya berikan kepada Pak Bayu dulu. Takutnya Pak Ari masih siap-siap. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak Hilman. Selamat untuk Koki yang sudah menyelesaikan skipsinya. Dan sekarang akan diuji. Oke, saya juga untuk presentasinya sangat menarik. Dan banyak hal yang sudah diperoleh dari hasilnya. Mungkin saya pertama kali ya yang ingin saya tanyakan. Kalau, apa namanya? Oke, nama dulu deh ya. Ini, peer-to-CP itu apa sih? CP itu apa ya? Itu, ini coba, competitive programming gitu Pak. Oh, oke. Saya masih merah-merah-merah ya CP-nya atau apa gitu. Oke, terus yang jadi, mungkin bukan fokus sih, tapi apa ya? Kan kalau dilihat ini ada beberapa skenario, ada beberapa, apa namanya, variasi tadi ya. Nah, yang ingin dibuktikan atau yang ingin ditunjukkan itu mananya sih sebetulnya? Peer-to-peer-nya? Atau sih misalnya di soal konflik resolution-nya gitu ya? Atau apanya nih gitu? Yang ingin di... Misalnya, kamu tuh pengen proof apa sih di sini gitu? Saya pengen ini sih Pak. Kalau dari penelitian ini, saya pengen proof kalau untuk penggunanya, variasi itu bisa banyak. Dan penggunanya, arsitekturnya juga ada kebelian dan keuntungannya masing-masing. Dan kenapa CRDT peer-to-peer ini bisa menjadi sesuatu inovasi buat aplikasi ini? Dalam bidang real life communication sih. Oke, ya. Ya, walaupun sebetulnya tadi juga ya, emang ya ada plus minus ya ya. Mungkin nanti kita balik lagi ke situ gitu ya. Tapi, mungkin kalau saya ingin simpulkan, kalau saya boleh simpulkan ya. Jadi ini, apa namanya, mungkin jagoannya itu, ya peer-to-peer-nya ya. Jadi yang CRDT berdasarkan web artisi gitu ya. Oke. Nah. Terus, yang ini menarik ya, web artisi ini. Mungkin yang, ya saya sedikit, apa ya, saya sedikit pengen menggali lah ya, lebih lanjut di web artisi ini. pertama, signaling server ya. Signaling server itu. Jadi, ya saya kalau juga, kalau saya baca juga ya, signaling server. Kan sebenarnya signaling itu mirip kayak, VoIP ya. Ya, kan kalau VoIP itu, sebelum, bukan klien sih, ya pihak yang berkomunikasi itu, saling berkomunikasi, ada signaling dulu, dan seterusnya gitu kan. terus protokolnya juga, di sini protokolnya bebas ya, kalau web artisi ya. Protokol untuk signaling-nya itu. Iya, bebas. Yang penting, ada dokumen, saya nggak jelasin untuk berlanjut, Pak, pas resolusi, ada dokumen, session description-nya itu, yang bisa dimiliki oleh setiap peers-nya, yang bisa menghubungkan mereka, satu sama lain di dalam peers itu. Kalau di dalam implementasi ini, ini nggak dispesifikasikan juga ya, apa namanya, protokol yang digunakan itu gitu, untuk signaling-nya. Oh, ya sih. Saya nggak cantumin di presentasinya, tapi di skripsinya saya ada tulis, kalau pakai ini, SIP over web socket gitu. Oke, ada ya. Bentar, saya juga, saya juga baca-baca sih, tapi itu yang di, bentar, di tajuan pustaka, cuma, tulisnya di mana ya? Iya, ya, Singkat saya ada di bagian, metodologi penelitian, disini dari implementasi, Pak Mastra. Bapak 4, singkat saya. Oh, Bapak 4. Oke, interse, saya coba-coba lagi lah. Soalnya, oke, berarti pakai SIP ya. Kalau SIP-nya, ya, SIP sebetulnya kan, sama kayak, dipakai, di VoIP juga ya, pakai SIP. Nah, sekarang gini sih, kalau misalnya untuk, ya, agak sedikit beda, kalau kita melakukan, apa ya namanya, artinya kalau sudah, apa ya, kita nih, mau gabung dalam jaringan ya, jaringan peer-nya nih, peer-to-peer ya. Nah, itu, apa namanya, pada saat itu, hanya kita, pada saat, pada saat hanya ingin berkomunikasi saja, gitu ya. Misalnya, kalau tadi ada dua dulu deh ya, misalnya ada dua peer nih gitu ya, ada dua peer atau empat ya. Jadi, pada saat, hanya ingin berkomunikasi saja itu, dia gabung, lalu nanti, saling terhubung ke empat-empatnya, atau, ya, kayak ada, apa sih namanya, ya, inisiasi jaringannya aja ya. Jadi, entah, mereka saling berkomunikasi atau tidak, itu, pokoknya, mereka membuat peer gitu. Bisa dijelaskan nggak? Jadi, artinya nanti itu, ya. Paham nggak, paham nggak masuk pertanyaan saya? Paham nggak, paham nggak. Jadi, untuk hepatis ini, sebenarnya, signaling servernya dengan, peer-nya itu akan selalu terhubung, pakai web socket. Nah, kemudian, ada, semacam publish, subscribe, design pattern gitu, untuk klien-klien yang, Apple Peers yang masuk ke dalam sebuah jaringan, itu akan di-assign semacam sebuah, istilahnya, istilahnya gampangnya, dikasih ru, dan, jika ada peer baru yang masuk, maka dia akan broadcast ke seluruh jaringan. Saya punya jaringan baru, tolong, minta, SDP kalian, session description kalian, kasih ke, si yang baru ini, dan yang baru ini juga, bakal, meng-offer SDP-nya, dan bakal di-broadcast juga ke seluruh peer-nya. Oke. Untuk yang saya pakai, tapi, ada banyak sih pas sebenarnya, variasi, peletakan peer-to-peer-nya, ada protokol yang random sampling juga, jadi tidak full mesh, ada bisa saja, ya bentuk, karena kalau full mesh kan, koneksinya yang dilakukan kan, N kuadrat, seperti itu kayak, boros kalau misalkan N-nya besar sekali. Nah, ada protokol-protokol lain yang, optimisasi ini juga, tapi, agak di luar topik punya saya, oke, ya, ya, intinya gitu sih. Oke, ya, ya, ya nggak masalah sih. Terus, nah, sebenarnya agak menarik sih, dan itu juga, kayaknya di-mention juga ya, di laporan. Kan memang untuk, challenge peer-to-peer itu, bagaimana dengan, apa ya, dengan node yang ada di balik NAT, gitu ya, dan ini di, kalau disebut sih, itu ya, di stone dan turn server, kalau turn-nya ini mungkin, kayak apa sih ya, dulu kalau Skype itu, ya, jadi kayak, Skype atau apa sih, kadang-kadang kalau NAS gitu ya, yang kita udah nggak bisa langsung ke, apa, ke rumah, ke rumah langsung misalnya gitu ya, pakai, nah, ini implementasinya gimana ya, si stone server ini, atau turn server, bukan implementasi, saya nggak bilang kamu, gimana implementasi aslinya, kayak gimana, cuma dalam penerapan yang kamu lakukan ini, seperti apa gitu. Untuk, stone server sendiri, ini sebenarnya, dipakai tuh, untuk mengenerate, yang namanya tuh, istilahnya mengetahui, alamat saya tuh dimana sih, jadi, stone server ini, komersial sih Pak Jatohnya, jadi, banyak, organisasi non-profit, yang nge-deploy stone server, jadi, kita, untuk satu jaringan repartisi, bisa pakai stone server yang mana aja, nah, jadi, gunanya stone server itu, dan ada juga, turn server, kalau turn server ini, ibaratnya merupakan, relay server, jadi, kalau misalkan, jaringan web partisi ini, tidak dapat dijalin, misalkan, ada port yang di blok, atau apalah, di dalam sebuah jaringan, turn server ini server public, yang memang dedicated, buat menghubungin, A sama B, jadi, jatohnya mirip, mirip-mirip, web socket gitu, jadinya, tapi pakai turn server ini, dan di implementasi laporan saya, saya juga asumsikan, disini, semuanya bisa terhubung, jadi, turn server itu, tidak di implementasikan sih Pak. Oke, berarti pakai studi itu, informasi, apa sih yang didapat dari itu, dari si, turn server kan, biasanya kan kalau di dalam NAT kan ya, itu dia, apa namanya, pemintaan IP public ke private-nya. Oke, itu ada dari si, artinya dimiliki oleh masing-masing itu ya, masing-masing endpoint ya. Iya Pak, iya Pak, betul. Oke, jadi pada saat dia ingin mengirim, dia menggunakan, apa namanya, si public IP dan port-nya, terus, nah itu, ada informasi juga yang, jadi informasinya disimpan di server-nya sendiri, atau apa ya, itu gini, itu sebetulnya gak harus lewat, turn server lagi kan, kalau sudah terjadi komunikasi kan, antar, antar peers gitu ya. Oh enggak enggak. Enggak enggak. Oke, jadi berarti informasinya itu diberikan, apa namanya, gimana tuh, di awal, bisa dijelasin enggak, prosesnya gimana tuh. Nah, jadi, di awal, proses penukaran session description ini, berkas, koneksinya itu di awal saja, dan, saat, artisi data channel-nya udah terjalin, misalkan, oh iya, oh saya sudah punya STP-nya nih, oh saya, saya tahu path, dari satu peers, ke peers lain, melalui STP tersebut. Nah, kemudian, selanjutnya, ya signaling server-nya itu, cuma menjadi, alat, kalau misalkan ada pengguna lain yang mau masuk ke jaringan, sisanya, data-datanya, dan komunikasinya itu, langsung dilaksanakan, menggunakan, kanal data yang aktrisi ini Pak. Oke. Iya, 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 artinya apa ya, Pak, jadi pokoknya pas proses signaling awal itu, itu juga udah dapat ya, infonya ya. Oke, paling terlihat sih. Proses signaling awal dong, oke, ya, makasih itu untuk bagiannya, mungkin karena jaringan ya, saya, ingin lebih lanjut. Nah, terus, mungkin saya juga ini nih, agak, agak curious juga ya, dengan CRDT gitu kan. Bisa tolong dijelaskan nggak nih, apa, mungkin kalau yang, OT itu, oke lah, cukup, ilustrasinya sih lumayan sih ya, lumayan bisa dipahami ya. Nah, kalau CRDT itu, apa ya, yang, hal utamanya mungkin yang membedakan dengan OT tadi. Kalau CR, kalau intinya, kalau CRDT itu, pada OT itu, kita mengantap suatu operasi insert itu literal. jadi, misalkan insert posisi, insert karakter X pada posisi satu misalnya, ini kan bakal jadi A, B, C, D, E. Pada CRDT ini, konsep paling dasarnya itu, kita nyatakan operasi insert itu sebagai operasi sesuatu, insert objek ke suatu struktur data. jadi, jadi, instead of posisinya doang, kita catat sebelumnya si X ini siapa sih, dan setelahnya si X ini siapa sih, gitu kok. Jadi, operasi insertnya dimanipulasi, direpresentasikan dalam bentuk lain, sehingga bisa menjaga intention dari, maksud dari operasi insertnya itu. intinya, intinya, intinya dasarnya sih, masih ada di. Oke, terus, mungkin yang saya masih juga, apa ya, ini sih, nanti ke, ke implikasi selanjutnya, kan, kan, tadi kamu sebutkan, kalau OT itu, dia tidak, mungkin, ke peer-to-peer, gitu ya, di, memasukkan peer-to-peer, kalau si ada di itu bisa, gitu, nah, itu di, di apanya, gitu. Oke, mungkin saya sedikit pelaskan, makna dari, maksud dari TP1 dan TP2 ini, begitu. Saya tadi, kekejar waktu ini, takut, nggak kejelasin sih. Nah, sebenarnya, transformation property 1 ini, maksudnya itu, suatu operasi, yang dilakukan, dengan operasi selanjutnya, yang telah ditransformasikan, terhadap operasi 1 ini, operasi 1 diikuti dengan, transformasi dari operasi 2, yang dilakukan terhadap operasi 1, itu, equivalent, dengan operasi 2, kemudian diterapkan, operasi 1 yang setelah diterapasikan, dengan operasi 2. Sementara yang, operasi, transformation property 2 ini, mengimplikasikan, operasi, misalkan ada 3 klien berbeda, operasi ketiganya ini, itu harus sama, sama persis operasinya, dengan, jika, kita diberikan urutan arbitrari, arbitrari operasi-operasi sebelumnya. dan transformation property 2 ini, sulit dicapai, ada banyak research-nya, tentang transformation property 2, dan, jikapun ada, itu tuh, malah, malah dekat-dekat, ke si RDT, jadi makna intinya, dan implementasinya, sulit juga, dan resource-nya, ada butuh beberapa, dan banyak paper yang terbukti, bersalah juga gitu Pak, jadi, dibuktikan, ada, ditemukan counter case-nya. Oke, oke, nah kalau, kalau si RDT, kenapa tuh, maksudnya, dia tuh, bisa di ini gitu ya, ya untuk lingkungan yang peer-to-peer, kalau ini kan oke, ya ini cuma 2 gitu, nanti 3, kalau tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi kan, ya, nggak bisa dijamin lah, mungkin kayak gitu ya. Iya Pak, kalau lebih kayak gitu sih, high levelnya. Oke, untuk yang CRDT sendiri, kenapa dia bisa konsisten, sebenarnya CRDT tuh, ya diganti gitu sih Pak, maknanya, jadi di, misalnya dibawa ke space line gitu, operasi insertnya tuh, dibawa ke space line, jadi, bukan sekedar, operasi insert doang, tapi, kita masukkan, karakternya tuh, kita ngeliatnya bukan sebagai fungsi, bukan sebagai fungsi, tapi ngeliatnya tuh sebagai objek. Kita nyatakan, operasinya tuh, sebagai sebuah objek yang, punya penanda-penanda. Misalnya, implementasinya juga berbeda-beda sih Pak, ada yang pakai, binary search tree, makanya, kopeksitas waktunya bisa berbeda-beda, ada pula yang, isernya sederhana, pakai linked list misalnya. Nah, disini, kalau disiap di tiap, saya jelasin salah satu variasinya, mungkin, dia menggunakan ID-nya tuh, menggunakan timestamp, timestamp dia waktu, masukinnya kapan, dan klien mana sih, yang mau masukin itu, dan, karena, kita tahu, dia tuh, ada juga jiper left dan right-nya, jadi property left-right-nya tuh, parable yang nandain, ID ini tuh, bakal dimasukin di mana sih, ini yang, jaga konsistensinya gitu, dalam jaringan itu. Ya, oke, ya menarik, apa sih namanya, ya sebetulnya mungkin, di beberapa, apa ya, ya, saya juga bukan, orang ini sih, apa namanya, yang, bener-bener, gali ke dalam situ, cuma, sering ketemu juga ya, tentang CRDT ini, untuk yang local first gitu kan, kayak gitu gitu. Oke, ya, terus, mungkin, langsung ke, ini, apa namanya, pengujian kali ya, atau, ya, implementasi kayaknya, oke lah ya, nah, untuk, skenario pengujian ya, ya, mungkin, apa namanya, untuk yang, saya masih, masih ini sih, mungkin lebih ke, klarifikasi dulu deh ya, Shell itu, berarti ya kalian, kamu pakai ini ya, kamu pakai, apa sih, pakai terminal gitu ya, Shell, itu ngoding di situ, atau gimana gitu maksudnya, atau, jadi kayak, kayak Shell, Shell sih biasa, atau mungkin ada aplikasi di dalam situ, atau ya, yaudah, langsung di coding di Shellnya gitu. Jadi, Shell disini, konsepnya tuh, Shell, terus di atasnya ada program yang berjalan, yang udah di kompilasi, misalkan, ada program Python, ada program Python yang, ngejali sesuatu, nah itu, kalau misalkan kita, request run, ke salah satu clientnya, dia bakal jadi hostnya, nah terus, Shellnya ini, bisa dipakai, oleh seluruh pengguna, dalam satu jaringan, jadi gitu, Shell. Oke, berarti kan kalau, kalau dia, apa namanya, di, itu cuma untuk, untuk ngerannya aja ya, makanya saya, saya bingung, berarti tapi kan, gak ada kolaborasinya, atau ada, maksudnya, saya gak tau deh, atau, atau programnya itu, jalan, program kolaboratif itu, jalan di atas Shell, atau gimana? Nah, misalkan saya ada program disini Pak, programnya tuh, ya dia baca, bilangan bulat gitu, baca bilangan bulat, jadi, saya naikin deh kalau itu, lebih kelihatan jelas. Misalkan ini ada satu program yang, membaca bilangan bulat, kemudian mengeluarkan sebuah bilangan bulat. Saat, Shellnya ini di deploy gitu, dia bakal, menjalankan program ini tuh, di Shellnya. Jadi, Active Shellnya bisa ada banyak, dan, itu kolaboratifnya tuh, saat kita bisa menggunakan Shellnya, bersama-sama gitu Pak. Oke, oke, jadi Shellnya itu, menerima input gitu ya? Iya, Shellnya bisa menerima input gitu, tergantung programnya masing-masing, tapi ya, dalam kursus ini ya, jadi, bisa dipakai bersama-sama real time gitu. Oke, tadi saya sempat mikir, apa, Shellnya itu, saya pikir cuma yang, program di compile jalan gitu kan, terus, kalau di jalan gitu, oke, oke, ya, nanti programnya di jalan, terus dia bisa menerima input, dan inputnya bisa macam-macam. ya, itu saya juga gak tau sih, nanti, apa namanya, kalau di, kompetitif programming, ada, ada juga ya, misalnya yang, kayak gitu gitu ya, kamu pakai, apa namanya, modif, ya, main-main di, di Shellnya gitu. Untuk, ya, kalau di, peralaman kompetitif kan, biasanya, di, standar input, dan standar outputnya, kita, berikan input, terus, dia akan melakukan komputasi, terus, mengeluarkan output gitu ya Pak. Jadi, intinya, program jurinya, akan berinteraksi dengan program, program yang kita buat gitu. kalau biasa untuk ngetes-ngetesnya, kan kita perlu ngeran gitu. Nah, jadi, ngerannya itu, kita bisa compile, terus, kita jalankan juga, dan, nah, program yang kita jalankan ini, itu, bisa diakses across, semuanya gitu sih Pak. Jadi, ada STD in, dan STD outnya gitu. Oke, oke. Ya, ini karena saya nggak paham, ini ya sih, konteksnya. Oke lah. Nah, terus tadi, mungkin saya, waktu baca juga agak bingung sih, ada, ada yang istilahnya, lokal, non-lokal gitu ya. Terus, kalau yang ini, mungkin saya, paham lah, yang awal-awal itu, disconnection, lokal first ya. jadi intinya ya. Terus, kalau yang, apa, yang 3-4 ya, sekitar 3-4. Tadi kan ada lokal-non-lokal, itu, maksudnya gimana ya, kalau, kalau non-lokal kan berarti, oke lah, keempat, atau, ke sejumlah peers-nya, atau sejumlah, apa sih namanya, user yang berkolaborasi itu, mereka selalu berkolaborasi gitu lah. Kalau lokal itu gimana maksudnya ya, apa, sendiri-sendiri, atau gimana tuh? Tidak ada kolaborasi gitu. Jadi, mungkin saya definisikan operasi lokalnya, agak jelas sih Pak. Cuma, nah, operasi lokal, dalam konteks ini tuh, istilahnya, ini ada text editor. Nah, operasi lokal itu, saat kita ngetik di text editornya, itu latensinya, dari kita ngetik, sampai muncul di layar kita sendiri, itu seberapa cepat sih? Nah, kalau yang non lokal, itu, lokal itu, saat kita ngetik, saat kita ngetik, munculnya di komputer, perangkat lain tuh, seberapa cepat sih? Oke, oke. Oke, oke, ya, ini, ya mungkin perlu didefinisikan ya, saya, soalnya, yang baca bingung aja gitu, ini maksudnya apa gitu ya, lokal-non lokal, interlokal nanti kan, terus ya, ya mungkin itu dulu deh, itu dulu, nanti, mungkin kalau ada ini lagi saya, tanya lagi, ya, itu dulu Pak Hilman. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pak Ari bagaimana? Silahkan Pak Ari, saya persilahkan, udah ready kan. Ya, terima kasih Pak Hilman dan Pak Bayu, cukup menarik ya, karena, sudah ada nih yang mau tugas akhirnya, yang berbau-bau jaringan ya Pak Hilman dan Pak Bayu. Ya, yang saya lihat ya, jadi, di sini, Pak mencoba untuk melakukan implementasi dengan studi kasusnya berupa shell tadi ya, yang di, artinya shell tersebut bisa kita akses sama-sama ya, dari beberapa user gitu. ya, jadi, kalau mau pair programming, itu bisa ya, pakai shell seperti itu. Nah, saya masih mau coba untuk lihat tentang, web RTC dan, antara, yang dilakukan, operasional transformation dan, CRDT. Nah, di sini sebenarnya yang dilakukan Kofi, mengimplementasikan dua-duanya, atau hanya CRDT saja di sini. Jadi, untuk yang saya implementasikan itu, struktur data CRDT-nya, saya menggunakan library, yang saya implementasikan itu, buat nyusun aplikasinya, dan integrasi, bagaimana yang mesti disimpan dalam CRDT-nya. Terus, ya, untuk provider jaringan sendiri, saya menggunakan provider jaringan yang, sudah ada, yang disediakan, contoh dari eksempelnya, terus saya modifikasi sendiri, biar bisa mendukung buat shell-nya juga. Untuk web-nya. Metode yang dipakai, di TA Hoki, itu CRDT saja, atau OT-nya juga? Yang operational transformation, buat library-nya, saya pakai library, buat fungsi OT-nya ini, saya pakai library yang sudah ada, tapi untuk jaringannya, jaringan sendiri, saya menggunakan di sini, yang buat jaringan di operational transformation, yang Client Surper, saya menggunakan di sini, dari awal. Yang agak bingung, itu sebenarnya, OT dan CRDT, itu kan dua-duanya web, bisa dipakai untuk web RPC, dua-duanya. Yang satu, mungkin akan lebih banyak dipakai orang buat teks, yang satu, mungkin data strukturnya bisa kita modifikasi. Kira-kira, dari Hoki sendiri, saya masih belum manggap nih, kira-kira yang di implementasi OT-nya itu di mana, yang CRDT-nya itu di mana. Tadi kan CRDT-nya untuk peer-to-peer-nya. Iya, Pak. Untuk peer-to-peer-nya. yang OT-nya untuk, yang OT-nya itu, untuk yang Client Surfer, soalnya, Library Operational Transformation, yang saya gunakan itu, nggak bisa resolve untuk peer-to-peer. Jadi, dia butuh server, suatu sumber kebenaran, yang satu yang nyimpen semua versi yang ada di dalam jaringan. Jadi, saya nggak implementasi untuk yang OT yang versi peer-to-peer. Jadi, cuma tiket. Iya, jadi, saya mungkin, untuk ke arah skenario-nya, tadi saya, jadi, apakah mau membandingkan nih, keduanya, antara OT dan CRDT, atau memang itu sebagai fungsionalitas untuk implementasi? Karena kan, jadi, kalau memang dua-duanya itu memang untuk dibandingkan, karena kan dua-duanya web artisi, atau memang itu memang digunakan untuk implementasi? Gimana ya? Yang web artisi, saya gunakannya pada CRDT saja sih, Pak. Dan, untuk perbandingannya sendiri, saya implementasinya lebih ke arah yang Pak bilang tadi siang, buat ngecek perbandingan back-end-nya doang. Oke, perbandingan back-end-nya saja tadi ya. How library-nya itu dalam bahasa apa? Atau JSON kah? JavaScript atau C++ yang tadi? Untuk implementasi library-nya sendiri, semuanya dalam JavaScript. Cuma untuk user interface-nya itu, kita ngoding-nya, buat yang di-trust-nya pengguna itu bisa pakai C++-nya. Oh, belakang-belakangnya berarti JavaScript? Iya, belakangnya JavaScript semua. JavaScript, terus dari OT-nya fungsinya pakai apa? Yang OT-nya juga JavaScript sih, Pak. Ada extension, operational, transformation. Itu adalah front-end-nya berarti. Maksudnya backend-nya? Electron itu? Oh, iya. Yang elektron dan elektron-nya, operational transformation-nya, dan CRDT-nya semuanya pakai JavaScript. Oh, tadi di awal saya dengar ada C++ itu library orang atau apa? Yang tadi. Untuk yang C++ itu, lebih ke user interface-nya sih, Pak. user interface. Oh, buat shell-nya ini berarti? Iya, buat shell-nya, Pak. Buat shell-nya. Berarti shell-nya C++, OT, dan CRDT-nya itu pakai JavaScript ya? Iya, maksudnya library JavaScript. Buat shell-nya. Oke, berarti shell-nya ini, nah, dari apa yang sudah dicoba untuk dilakukan, saya rasa sih perlu gambaran besar ya, yang mungkin belum tergambar di tugas akhirnya ya. Maksudnya, yang tadi saya coba tanyakan itu, tolong digambarkan dalam suatu diagram yang tuh gitu. Walaupun tadi udah ada diagram yang peer-to-peer-nya gitu, tapi untuk memperjelas bahwa masing-masing komponennya itu dipakai untuk apa. agar kita yang membaca nanti mungkin bisa lebih memahami apa yang Hoki sudah lakukan. Nah, untuk pengujiannya ya, saya rasa bisa dilihat, coba berapa? Hasil pengujiannya. Hasil pengujiannya. Mungkin saya tampilkan ya, statistik latensinya ya, Pak. Jadi, kalau dari pengujian yang dilakukan, ini kan ada skenario-nya yaitu CRDT peer-to-peer, CRDT client server sama OT client server. Nah, client server itu berarti satu user aja atau gimana? Jumlah penggunanya itu saya cobakan untuk 4 pengguna, 4 pengguna, dan 8 pengguna, Pak. Nah, sorry, saya agak ini, kalau peer-to-peer-nya itu yang di peer-to-peer-nya apakah secara terdistributnya dari server CRDT-nya ini atau mungkin bukan jumlah user ya kan peer-to-peer itu? Untuk yang peer-to-peer, jumlah user-nya sih, Pak. Jadi, misalkan ada 8 pengguna, 8-8-nya nanti bakal ada 1 komputer gitu, jadi simulah untuk ilustrasi. Nah, kalau 8-8 pengguna itu nyambung ke mana? Nyambung ke signaling server dulu atau gimana? Iya, Pak. Nanti 8 penggunanya bakal inisiasi koneksinya melalui signaling server, terus nanti mereka bakal bikin full mesh semacam jaring, jaring encuadret gitu. Jadi, setiap pengguna akan terhubung ke pengguna lain, kemudian baru transmisi datanya akan dilakukan gitu, untuk yang peer-to-peer. Nah, setiap pengguna akan terhubung langsung lagi. Oh, jadi mirip, oh ya, tadi kayak Mas Bayu bilang ya, Skype ya? Iya, Pak. Seperti Skype. Terus, dia dapat penggunanya langsung direk gitu. Coba. Nah, dari, ya kan ini dari signaling server, peer-to-peer berarti tidak ada yang menjadi sentral ya? Kalau peer-to-peer. Atau memang ada di sini? Di sini, pusat komputasinya dilakukan masing-masing sih, Pak. Di klien yang masing-masing. Kalau yang peer-to-peer. Jadi, benar-benar masing-masing itu nggak ada yang terbebani satu sama lain. Lebih ke sama-sama terbebani. berarti klien server caranya adalah ada suatu server yang jadi tumbuhan, gitu. Iya, Pak. Jadi, si klien tidak akan berkomunikasi langsung dengan klien lain, tapi mereka akan tukar informasinya dengan server saja. Jadi, untuk mengetahui klien lain kondisinya bagaimana itu melalui server. Jadi, pusat komputasinya juga di server. Oke. Pusat komputasinya di, oh, yang ini klien server. Iya, Pak. Oke. Semua sentral ke klien server. Bisa dilihat hasilnya tadi? Coba lihat. Sebentar, saya buka untuk statistik latensi. Ini, Pak. Eh, maaf. Ini yang buat shells-nya. Oke. Dari peer-to-peer itu 3. Ini millisecond, ya? Iya, iya. Iya, mili second. CRDT klien server, RT klien server, min, median, max. Ini pakai user 248 itu komputernya 2 atau koneksinya 2? Atau komputer atau koneksi? 248. Komputer, Pak. Komputer. Jadi, instance, ya? Instance, betul. Oke. Instance-nya 248. Oke. di sini kan ada perbandingan sama OT nih. OT-nya untuk yang klien server, ya? Iya, Pak. CRDT CLIEN SERVER sama OT CLIEN SERVER masih lebih cepat OT, ya? Lebih cepat CRDT. Masih jauh lebih bagus. CRDT. Kira-kira ada tanggapan nggak dari hoki? Kenapa lebih baik CRDT dibandingkan dengan OT? Saya rasa di sini karena ini sih, Pak. Karena memang skenario yang diuji itu cukup lebih bagus untuk CRDT, Pak. Karena operasinya kan dilakukan secara bersama-samaan, terus operasinya banyak juga, Pak. Nah, di operasional transformation ini istilahnya operasinya adalah secara serial. Jadi, harus satu persatu ditangani oleh server. Sementara CRDT itu bisa paralel. Ini gampang, ya? Tadi sempat-sempat Hoki menyebut mengenai struktur data. Iya, Pak. Struktur data yang dimaksud itu CRDT punya struktur data apa, sih? Atau juga punya yang saya coba baca-baca sih CRDT punya struktur data. Iya. CRDT struktur datanya bervariasi, Pak. Ada yang menggunakan linked list, ada yang menggunakan binary tree, ada yang menggunakan banyak, struktur datanya berbeda-beda. Tapi yang di sini saya menggunakan linked list, Pak. Iplementasinya. Library yang saya gunakan. Apa? Mesh? Linked list. Oh, linked list. Nah, jadi misalnya gini, kan tadi misalnya di dalam suatu shell ya, kita coba berinteraksi, saya pakai kasusnya. Misalnya kalau di dalam shell tersebut kita apa namanya, ngedelete tulisan orang itu, terus ya dari yang sudah didelete itu, terus tambahin lagi, terus didelete lagi. gimana menyesuaikan konsistensinya, apakah first come first serve di situ, atau memang siapa cepat dia yang bisa mendapatkan update dari situ. Untuk CRDT ini, lebih khususnya kepada CRDT yang saya gunakan, dia pakai istilahnya logical timestamp. Logical timestamp-nya resolve-nya di dalamnya, saya sempat baca-baca mungkin tidak pasti benar juga, dia nge-resolve-nya menggunakan, dia melihat timestamp-nya dulu, siapa yang duluan, kalau sama dia ngecek ID-nya yang lebih kecil yang mana. ID-nya random juga. Oh, melihat ID-nya yang lebih kecil yang mana. Itu untuk menjamin konsistensinya ya. Ya. Jadi, walaupun itu peer-to-peer, berarti ada kayak sinkronisasi di background-nya antara peer-nya ya. Oh, iya. Jadi, kayak ada, memang dia maintain, ada nggak dia maintain connection ke semuanya pasti kan? Iya, dia maintain connection ke semuanya ya, betul. Nah, satu lagi yang mungkin saya ingin tanyakan adalah, dari yang tadi ada nyebut mengenai lokal-lokal, misalnya dia terputus, terus dia akan coba untuk melakukan sinkronisasi lagi, kira-kira itu dilakukan oleh Jofi atau nggak? Tadi. Yang ada sih Pak, untuk skenario-nya ada tercantum gitu, yang untuk skenario yang pertamanya ada skenario buat simulasiin hal tersebut. Disconnection. Gimana kalau di Shell? Maksudnya dia offline lagi, lagi misalnya nulis chat atau lagi nulis atau lagi nulis suatu skrip gitu, terus dia offline, terus pas dia balik online, apakah yang tadi offline dia akan ke sinkron dengan sana, atau gimana? Nah, kalau untuk Shell-nya, Shell-nya juga saya implementasikannya lokal first juga, jadi, untuk Shell kan kita tidak menggunakan server, jadi, Shell-nya itu berjalannya di salah satu client lainnya, salah satu pengguna lainnya, Pak. Iya, ini yang yang semuanya, Pak, semuanya juga, semuanya program itu berjalan di pengguna masing-masing, jadi, tidak butuh server buat programnya itu jalan, yang buat misalnya, nah, saat programnya terputus, itu di pengguna yang menjadi host-nya, dia masih bisa mengakses Shell-nya, tapi pengguna lain ya, karena terputus ya, tidak bisa mengakses Shell-nya, tapi kalau misalkan pengguna yang terputus ini, kita katakan dia balik lagi ke dalam jaringan, nanti semua pengguna lain yang di dalam jaringan itu bisa mengakses Shell-nya lagi, Pak. Oke, ini contohnya dia lagi terputus ya? Iya, ini lagi terputus, nah, jadi, pas dia connect, dia harusnya, bakal synchronize juga semua perubahan yang ada pas dia terputus gitu, Pak. Oke, misalkan, ya, tadi, coba diputus dari yang, apa lagi ini, misalkan saya ada program yang, oke, coba jangan di connect dulu, terus yang satunya lagi nulis, coba. Nih, misalkan saya ada aktif Shell-nya, Pak, ini, ini, ini kan baca input bilangan bulat di sini, saat dia terhubung, nanti dia bakal memasukkan kembali sales-nya ini yang bisa diakses juga, ini tuh bisa diakses gitu, itu, tapi, tapi, kalau misalkan terputus lagi, ya, ininya, enggak berhenti sih, enggak jalan, tapi yang di lokalnya masih jalan, yang ini kan dikosnya. Oke, nah, misalnya klien yang masih connect, itu udah ngapa-ngapain, kira-kira dia akan, akan, lagi berarti ke bawahnya. Iya, Pak, misalkan saya enter, terus, selesai gitu, programnya. Nah, pas kita connect lagi, seharusnya nanti dia bakal, ya, bakal ke, istilahnya apa, sinkronisasi lagi, Pak, jadi semuanya jalan. Oke, ya, enggak, maksud saya, coba tadi yang di sebelah sini tetap ditambahin kodenya yang di sebelah kanan, kanan monitor ya, lalu yang di kirinya, coba Anda tambahin juga, tapi situasinya yang kiri itu tetap connect, yang kanan disconnect dulu, oh, i see, i see. Misalkan saya disconnect, oh, betul, betul, saya connect. Pas saya connect, ini harusnya jalan, sebentar. Saya coba spawn lagi, setelah show dia. Maksudnya ini mungkin, ini yang kanan, terus ini yang, ini saya disconnect, terus ini saya buka gitu ya, Pak. enggak, maksudnya gini, yang kanan tetap disconnect aja, lagi ngedit yang kanan, yang kiri itu online terus, lagi ngedit juga. Iya. Misalnya tambahin fungsi di kanan, itu, tapi dia situasinya connect. Yang ini connect, yang ini disconnect gitu, Pak. Misalnya. Ya, betul. ini misalkan saya bikin fungsi penjubahkan gitu ya. Kan harusnya nanti dua-duanya saling melengkapi ya. saya bisa nambahin juga sih fungsi penjubahkan. Ya. Ini disconnect gitu. Saat ini connect kembali, harusnya nanti duranya buka. Jadi dia nambahkan berarti, berarti dia lihat dari timestamp tadi ya, apa, ID tadi, local timestamp. Iya, dia, kayak apa, logical timestamp. Jadi, logical timestamp itu dia enggak pakai, UTC, pakai Epoch gitu enggak. Tapi, setiap satu kali ketik, dia bakal nambah timestampnya satu. Oke. Ya, itu aja sih mungkin, untuk sesi awal ini dari saya. Terima kasih, Pak Yuman. Baik, terima kasih, Pak Ari. Ini kembali lagi ke Pak Bayu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, Pak Bayu. Oke. Iya, makasih banyak. Tadi mungkin juga, ya, sama sih, dalam, ini saran juga sih, tadi kan mungkin Pak Ari sebut, apa ya, entah arsitektur atau, ya pokoknya keseluruhan lah ya, yang dikerjakan itu apa. Terus juga, tadi yang pertama kali saya tanya, tentang, ya, sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan gitu kan di sini. Apa ya, entah hipotesa atau apa, cuma, karena kan, ya, itu asumsi saya, dan tadi dari hasil diskusi, mungkin yang ingin ditunjukkan adalah, kalau CRDT, dan peer-to-peer ya, dengan webartisi itu, itu yang, ya, pokoknya, ya, mostly gitu ya, dari beberapa hasil tadi, mungkin ada yang kekurangan juga, mungkin itu yang, yang ideal gitu, karena, saya gak tahu sih, mungkin juga perlu ada, ada apa ya, semacam statement lah, paling enggak gitu ya, di dalam laporan, jadi paling enggak, walaupun nanti ditunjukkan skenario yang lainnya, itu mungkin sifatnya sebagai pembanding ya, atau mungkin benchmark gitu ya, untuk skenario yang lainnya, seperti itu sih, terus, apa ya, tadi juga, tadi, mungkin, mungkin juga, apa, yang lain juga, tadi ya, dari hasil disini juga, kayaknya, mungkin perlu ditunjukkan skenario contoh aja ya, contoh di dalam, apa namanya, dalam laporan lah, kalau mungkin, kalau yang di, apa, yang di, OT itu kan, ada ya, apa namanya, contohnya ya, ilustrasi ya, ilustrasinya, dan, kalau yang, mungkin si RDT juga, juga kalau bisa ada, ada, apa namanya, ilustrasinya juga, walaupun sih, mungkin nanti ujung-ujungnya juga sama-sama aja sih, tapi, detilnya kan, detilnya ini ya, detilnya berbeda gitu ya, prosesnya kalau digambarkan, dan, apalagi kalau misalnya, dibuat contoh, apa, ilustrasi yang menggunakan, kayak tadi ya, ini kan, karena ini konteksnya, pemrograman ya, jadi, mungkin, kalau saya tadi nih, misalnya, yang satu, list code, yang satu lagi juga, list code, dan terus, sikronisasi, nah, terus mungkin, saya pertanyaan, saya nggak tahu, mungkin agak miss tadi ya, kan kalau si RDT itu, dia dua, dua skenario ya, peer-to-peer, dan, dan, sekalian server juga ya, itu yang, yang, oke lah, peer-to-peer itu pakai web artisi, kalau yang di, yang client server, dia juga pakai web artisi juga gitu, yang client server, dia pakai web artisi. Oke, jadi, pokoknya ada servernya sendiri ya, untuk yang, entah, sinkronisasi tadi, oke, terus, ya, waktu, melakukan pengujian itu, di ini juga nggak, di, apa sih namanya, server, di, di, di servernya gitu ya, kan mungkin kalau di client, oke lah ya, kelihatan, apa sih namanya, ya latensi misalnya gitu ya, cuman kan, ya apalagi nih, kamu mungkin menyebut juga tentang scalability ya, scalability itu, artinya apa sih, ya, walaupun sih disebut juga ya, tadi saya expect, mungkin user-nya bisa ditambah juga, cuman oke lah, dibatasiin 8, karena memang, ya, secara, apa sih namanya, realistik, nggak banyak-banyak banget lah ya, kalau, kalau, kalau coding apa, bareng-bareng, cuman, karena kamu, karena kamu menyebut scalability, kan mungkin sebenarnya menarik gitu kan, kalau server kan, pasti bebannya di server, server gitu kan, tapi kalau peer-to-peer, nanti bebannya tuh, di komunikasi sebetulnya kan, nah, itu sebetulnya, kalau bisa sih kelihatan gitu kan, apa namanya ya, perbandingannya lah, dan memang kan kelihatan juga ya, kalau di sini, resource ya, networknya pasti besar, kalau yang peer-to-peer ya, ini untuk yang server sih Pak, ada aplikasi, untuk aplikasi ada server juga ada sih Pak, oke, ini yang server ya, ini yang aplikasi, terus, ini yang untuk yang server, oke, ya server, karena kalau yang peer-to-peer kan, cuma signaling aja ya, itu nggak perlu kan, nah, emang sih nanti, apa namanya, mungkin, ya perbandingannya sih, nggak bisa dibandingin, khususnya untuk peer-to-peer dengan client server ya, di e-serve gitu ya, jadi, aspek scalability-nya itu nanti, kelihatan di, kalau untuk peer-to-peer ya, yang di sisi aplikasinya gitu, di aplikasinya, karena pasti dia yang akan lebih besar ya, jadi tiap-tiap ada, tiap-tiap ada update, ya tiap-tiap ada sinkronisasi kan, kalau di yang sponsor pasti servernya gitu, nah cuma, ya, ini kalau bisa aja sih, gitu ya, ya sama kayak lotes lah gitu ya, sampai berapa sih gitu kan, sampai berapa peer sih gitu ya, itu yang mungkin bakal menarik sih, paling gitu sih sebetulnya sih, tapi, tapi pernah, pernah nyoba nggak lebih dari, lebih dari apa ya, mungkin dari, lebih dari 8, sebenarnya, saya mau ngejalanin, saya mau ngejalanin, saya mau ngejalanin banyak-banyak, agak susah juga Pak, satu, saya mesti jalanin, ke front endnya lagi, kalau misalkan saya langsung jalanin, ke back endnya kan, saya mesti, kayak ngeakses dalem-nya gitu, ya itu agak susah sih Pak, saya mesti ngejalanin, jadi saya mesti ngejalanin, end to end gitu Pak, jadi ngejatohnya, karena makanya saya, skenario untuk pengujiannya, nggak, nggak apa ya, nggak bisa dilakukan secara otomatis gitu ya, nggak low level sih Pak, saya end to end, jadi ada beberapa hal, ya, yang harus di tune lagi ya, wakil berikutnya, iya, dari aplikasinya, mesti saya, agak ganti struktur gitu, ya 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 ya, ya sudah sudah, ya saya ngerti, kalau itu pasti lama, ya sudah, ya sudah paling itu saja, oke, terima kasih Pak Bayu, Pak Ari terakhir, silahkan Pak Ari, sangat menarik, waktunya tidak terasa, terima kasih Pak Ilman, dan Pak Bayu, ya jadi, ya kalau dari, saya sendiri, mungkin dari sisi, implementasi sudah cukup ya, teman dari, dari beberapa, tadi yang dikatakan Pak Bayu juga ya, mengenai skalabilitas, itu, memungkinkan nggak, jika di satu instance, dijalani, beberapa, kamu harus ada display-nya ya, kemarin pas ngetes saya, display-nya, saya pakai driver, driver X display, yang saya matiin gitu, jadi nggak kelihatan gitu, dibungkus pakai, macam frame buffer, yang dummy gitu, jadi, jadi, ini, kamu SSH, pakai X server? ya, saya SSH-nya, ke server-nya, terus saya arahkan display-nya, ke frame buffer yang dummy, jadi, cuma, tes-nya otomatis jalan, di belakang layarnya gitu loh, berarti bisa dong, satu server banyak. Bisa sih, teori bisa sih Pak Arsia. Ya, maksudnya nggak harus, misalnya, instance-nya kamu 8, tapi, di dalam satu instance, ada 4, atau ada, harusnya bisa sih. Bisa tuh Pak Bayu tuh, bisa lebih dari, bisa lebih dari, dicoba ya, yang tadi Pak Bayu, tidak. Agak baik sih Pak, takutnya jatuhnya, soalnya, kan kalau di satu posisi itu, nanti computing power-nya kan, beda-beda terus, nanti ada, di satu operasi juga, bakal lumpuk di situ doang gitu Pak. Nah, berdasarkan analisis HP, computing, apa, computing untuk menjalankannya, berat nggak sih? Atau, berdasarkan, di mana-mana kan, heavy-nya dikoneksi, sedangkan kita tahu, biasanya, GCP itu, udah 10 gig mungkin ya. Iya. untuk RAM sendiri, cenderung kecil sih Pak. Kalau untuk basisnya kan, sekitar 200 MB, karena front end-nya elektron, elektron tuh menggunakan chromium, yang lumayan bloaty, di sini bisa sampai, paling tinggi 300 MB, untuk RAM sendiri. Jadi, untuk mesin yang sekecil itu, cenderung termasuk lightweight. berarti gini ya, berarti kalau, peer-nya bertambah, resource yang dipakai, untuk tiap peer, juga bertambah gitu ya. Gitu kan kelihatan. Tapi, saya juga, ini sih Pak. Ada yang nyampaikan, tentang, ini Pak mungkin, salah satu concern saya adalah, sistem operasi kan, memberikan resource kan, tergantung, dari aplikasinya juga. Jadi, kalau misalkan benchmarking-nya, mungkin agak banyak, jadi mungkin, sistem operasi, akan memberikan resource yang, sedikit-sedikit lebih rendah, gitu, untuk masing-masing instance-nya. Jadi, bisa bayus juga sih Pak, disitu, kalau untuk CPU dan RAM. Ya. Yang, maksudnya, ini kan, dalam, dalam ranah yang, pertama, aplikasinya tidak terlalu besar, untuk, untuk dia sendiri. Jadi, saya rasa, ini nggak ada salahnya, kita coba, mungkin, 4, di dalam satu itu, naikin sedikit RAM-nya, naikin sedikit CPU-nya. Kalau kreditnya kurang, bisa minta Pak Hilman lagi ya. Udah habis, kreditnya. Udah habis. Itu aja sih, dari saya, oke. Terima kasih banyak Pak, Pak Ari dan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Bayu. Wah, pas banget. Sekarang, saya mau masuk ke, diskusi tertutup, oleh karena itu, supporternya Hoki, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya. Hoki akan saya taruh di waiting room. Silahkan yang lain untuk, terima kasih sudah hadir, begitu ya, meramaikan. Silahkan untuk meninggalkan ruangan. saya taruh di waiting room. Saya mungkin klik aja Irvan. Pak Ari Mug. Oke, saya pause dulu recordingnya. Pak Ari, Pak Bayu, silahkan, kalau ada yang mau disampaikan ke Hoki. Ya, selamat ya, Hoki. Sudah mempresentasikan, dan menyelesaikan, tugas akhirnya. Jadi, tadi ada beberapa revisi dari kami, Pak Bayu, saya, dan Pak Sialma, nanti minta tolong untuk di, revisi, berdasarkan komentar-komentar kami. Selamat, Hoki. Ya, selamat, Hoki. Terima kasih banyak, Mungkin dari saya, saya akan set, apa namanya, deadline-nya satu minggu ya, Hoki ya. Satu minggu. Saya juga nanti akan kasih komentar, dan silahkan address langsung lewat si Sida. Oke, itu aja, ada yang mau disampaikan, Hoki? Berarti untuk revisinya, nanti disampaikan lewat chat, atau di, di, di si Sida. Si Sida, oh, asyik. Situ, kamu ada di situ, termasuk summit, revisinya juga di situ. Asyik, baik Pak. Oke, kalau begitu, terima kasih Pak Ari, Pak Bayu, Hoki, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.